Intro Sweet, 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 sweet Aku gak bisa, sweet, sweet Jadi saya pernah suatu saat Pasang foto kamu ya waktu itu di Instagramku Fotonya Deva Mahendra dan Oh my God Yang nge-like banyak sekali Dan semuanya, oh kakak Sarah, salam dong Kakak Sarah, salam dong Di setiap ada kakak Sarah, ada Tante Sarah, salam dong Tapi memang patut, kalau kita lihat ya Ganteng, memang patut jadi idola sih Kamu tau gak kamu tuh idola banyak orang? Gak tau Masa bohong? Beneran Di twittermu, di social media gitu Banyak fans yang ngajak nikah Pengen punya anak dari kamu atau apa gitu Gak ada sih, cuman paling Banyak yang mention aja Paling kalau misalnya, apalagi Entertainment News pagi gitu Suka nonton Tapi kalau ketemu cewek-cewek gitu Kemarin sih pas heboh, pas lagi promo film Yang selain kemarin? Itu heboh pas lagi premiernya maksudnya dan promonya Heboh banget sih Semuanya Gak gitu juga Gak gitu juga Gak karena kalau melihat Deva itu Menurut saya complete package Jadi dia bisa main gitar Acting juga bisa Jadi presenter juga kalian sudah sering lihat Bisa main drum juga Ini dari kecil memang bisa main gitar, main drum Kalau musik kebetulan papa kan memang suka main musik Jadi dulu itu pernah diajarin waktu masih SD tapi gitar doang Jadi pas SMP itu jadi drummer bikin band pas masih sekolah Itu kan? Kalau yang lain-lain sih paling autodidak aja sih Yang lain kayak acting Jadi presenter gitu Learning by doing gitu Learning by doing Oke terus pernah jadi penyiar radio di Papua Pernah mengikuti ajang pencarian bakat masuk di Papulu Besar Nah tapi yang menarik adalah pernah jadi penyiar radio di Papua Itu kalau di sana jadi penyiar radio pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah sih? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oh gak pakai bahasa apa gitu mereka ada bahasa gaulnya di sana gitu? Jadi gini deh kalau misalnya di Papua itu kan bahasanya banyak banget Sampai saat ini pun bahasa yang ada di Papua itu kurang lebih untuk bahasa daerah Papuanya sendiri ada 500an Jadi kalau untuk bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia Cuman dipengaruhi sama dialek daerah paling dari Manado, Ambon, sama Kasar sih gitu Waktu itu kamu bisa jadi penyiar radio di situ gimana? Kebetulan emang gedenya di sana Lebih gedenya di sana Iya besar di Papua sampai waktu itu SMA Selesai SMA baru kuliah ke Jakarta gitu Jadi cita-cita dari kecil memang untuk masuk ke industri hiburan atau enggak? Karena kan sekarang kamu ada di sini? Gak kepikiran banget sih Jadi dulu itu gak sengaja karena dulu sebenarnya pengennya jadi Di AKPOL Masuk ke AKPOL gitu Kebetulan keluarga juga banyaknya polisi jadi pengen masuk ke AKPOL Tapi pas waktu SMA sempat ikut ajang pencari bakat itu Gak sengaja dari 200 ribu pendaftar akhirnya masuk jadi 40 besar Dari situ akhirnya jadi trigger buat diri sendiri Kayaknya passion gue ini di sini gitu Dan kayaknya ini it's a good sign gitu buat memulai Iya bener jalannya bagus aja gitu ya Ada keliatan terbuka Pengen denger dong waktu di ajang pencarian bakat masuk 10 besar itu Aku pengen tau kamu nyanyi lagu apa? Nyanyi kan? Nyanyi? Iya nyanyi lagu apa? Pengen denger? Sebenernya sih peh waktu itu suaranya masih gak bagus Tapi gak masalah Kebetulan memang penilaiannya waktunya juga masih kurang bagus Enggak aku gak percaya sedikit ayo aku pengen denger sedikit aja Lagu apa ya? Lagu apa ada ide gak? Yang waktu itu dinyanyiin lagu apa disana? Waktu itu lagunya Chris Patti Oke 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 Inikah yang harus ku hadapi Perbedaan tiada bertepi Mengenali keinginanmu terhadap aku Yang tak semuanya keinginanku Mengapa tak pernah kita coba Selaraskan rasa dalam jiwa Ini diriku Dan begitulah dirimu Tak pernah sempurna Cuma manusia Semakin jadi Udah pas ada dia Di net langsung dinyalain Itu kenapa? Tadi ada denger gak? Ada tim kreatif yang tau Oh gitu? Gitu masalah Ulangnya harus hati-hati Kayak kucing garong hati-hati loh disini banyak yang sangar-sangar loh Terus kemarin terlibat di filmnya Sleng Gak ada matinya Jadi abdi ya Jadi abdi negara Kamu diawasin sama dia gak sih pas waktu syuting dia ada disitu terus dong? Iya jadi kebetulan Pas film ini keluar kita sebagai pemain gak ada beban sama sekali Karena memang ketika proses syuting Itu bener-bener personal Sleng selalu ada Hampir 24 jam di proses syuting Jadi tiap adegan, tiap scene itu mereka selalu preview Jadi kalau memang ada yang dirasa kurang pantas atau mungkin keluar dari karakter sebenarnya Itu selalu di-iniritek Ngasih masukan ya Dan ngasih masukan Tapi mirip banget Menurut kamu kamu mirip Lihat deh di foto Mungkin kalau kita lihat disini gak mirip ya Tapi pas dilihat foto ini mirip banget Nah kamu setelah melihat kemarin hasilnya Filmnya gitu ya di premier dan promo Pasti kan nonton lagi nonton lagi Menurut kamu gimana? Kamu disitu apa namanya Kalau boleh jujur pas kamu ngeliat pendapat kamu sendiri apa? Ternyata cakep juga kalau gondrong ya Mau gondrongin? Enggak sih Nanti dipecat di entertainment news Emang gak boleh? Enggak kalau digondrongin Jadi kalau kita misalnya jadi couple Enak dilihatnya Yang paling enggak satu ada yang gondrong gitu loh Kalau kita jadi Satunya cepak Satunya cepak gitu loh Apa ya kalau secara Acting Secara acting sih Sangat ngerasa aman sih Karena memang itu dia tadi kan Pas syuting Slengnya juga selalu ada gitu Dapet bimbingan dari mereka Iya jadi apapun yang memang udah masuk ke film ini Bener-bener Yang sudah dapet terstu dari mereka lah Apalagi update terutama ya Jadi menurut kamu Kamu itu paling berasa Kamu ada di elemenmu Pas apa Tadi kita udah ngeliat kamu nyanyi Kamu bisa main gitar, main drum Presenting, you're doing it everyday kan Kerja juga Jadi yang kamu berasa paling nyaman Ini zona nyaman gue Pas lagi ngapain Main film atau apa Paling suka sih sekarang ini lagi suka banget sama acting sama presenting Acting itu nikmat ya Dulu-dulu enggak pernah kepikiran sebenarnya Jadi dulu tuh pengen jadi penyanyi Cuman Kesini-kesini ternyata banyak banget ya penyanyi yang jago-jago gitu Mereka apa Disini juga pasti banyak banget yang suaranya bagus Jadi mulai realistis akhirnya yaudah Coba yang lain aja dulu Ternyata cobain acting Ternyata acting tuh enak banget gitu Apa sih enaknya? Jadi orang lain atau apa? Ini kebetulan kan film pertama Jadi apalagi dapet biopic Meranin tokoh yang masih ada Dan masih disukai banget sama fans-fansnya gitu Tantangan ya? Tantangan banget Dan ternyata so far Acting gak seburuk dan sesusah yang kita pikirkan sih Sebenarnya kalau acting kan natural sebenarnya Kalau bagaimana kita berekspresi kaget atau marah Ya sebenarnya kan sehari-hari aja Cuman mungkin pada saat itu kita tidak mengalami mood yang seperti itu Atau situasi seperti itu Cuman kalau misalnya meranin biopic ini kan Pasti ada sedikit request mungkin Lebih disesuaikan sama karakter aslinya kan Abdi kalau marah enggak seperti itu Abdi kalau misalnya lagi berpikir enggak seperti itu gitu Ya itu tangannya disitu Karena kan enggak gampang untuk meniru atau impersonate seseorang kan enggak gampang ya Tapi kalau presenting kamu sudah kelihatan lah Kalau sering nonton dia ya Itu sudah pasti di entertainment news bahwa kamu sudah nyaman banget disitu Nah kamu nyaman gak sama semua partner-partnermu ini Safira nih Menurut kamu dia gimana? Nyaman satu kata aja Kalau disuruh bilang satu kata tentang dia Kenapa kamu keringetan? Safira keren Keren? Ya jadi asik ya aku juga suka Aku juga suka ngeliat ya Kalau Aubrey oh dia seksi sekali Aubrey polos Dia polos? Polos Oh gitu kayak aku banget dong Semuran soalnya masih muda Sama kamu? Kita kebetulan di entertainment news paling muda berdua Oh gitu oh dia polos oke Paling muda sama aku bertiga Aku juga polos Oke Domi? Domi Domi Dewasa Oh dia dewasa? Dewasa Kebetulan kalau Domi ini partner memang pakemnya kalau misalnya kita pagi-pagi Jam 9 Oke jadi Kalau ini? Gista Kalau Gista Gista Cantik Cantikan aku apa Gista? Berat sih Teh Gista Gista? Gista Cantikan dia? Oke Tapi fotonya tetep dibawa pulang Fotonya dibawa pulang? Ya udah deh Terima kasih sudah hadir disini Ini ada kaos untuk kamu Ini untuk Besok-besok dipake dong di entertainment news Jangan pake jazz terus Pake ini Nanti aku bilangin deh Mas Tama nanti dia mau pake ini Deva sekali-sekali pake ini gak apa-apa kok Ya? Thank you Terima kasih sukses untuk kamu Amin Untuk karirnya Terima kasih sudah hadir disini Terima kasih yang nonton Terima kasih Oh my God Kita ketemu lagi besok Bisparat sehat Selamat malam Terima kasih Terima kasih